Alhamdulillah Program Lomba Tartil Al-Quran Se-Indonesia Dan insya Allah Kita akan mulai Dan Alhamdulillah sudah banyak Peserta yang masuk tentunya Nah sahabat semua insya Allah Kita akan menayangkan Di Salam TV Peserta-peserta yang mengikuti Lomba ini dan tentunya kita akan Memutarkan Dan juga nanti kita akan mendengarkan Bagaimana koreksian dan penilaian Dari Ustadz kita Dan Alhamdulillah Ustadz kita sudah hadir Al-Ustadz khairul anhar Hafizullahullah ta'ala Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustadz Alhamdulillah Nah jadi sahabat semua Ini Ustadz peserta sudah banyak yang masuk Jadi ada pertama Tahap penyaringan di dalam Jadi ada beberapa Kategori Yang tentunya menjadi penilaian Dan yang masuk nominasi Di pertama itu ditampilkan di TV Nah setelah itu Insya Allah setiap episodnya Kita akan menampilkan 9 orang Dan nanti kita akan Mengambil 1 orang Yang akan menjadi Peserta melaju ke bebak berikutnya Baik untuk sesi pertama ini Sahabat semua kita akan menampilkan 3 peserta Yang sudah kita kelompokkan Yang pertama ada Abul Hakim dari Saya Mencirim Yang membaca Surah Al-Kahfi Ayat 1 sampai 5 Kemudian yang kedua ada Najwa dari Aceh Yang membaca Surah Al-Muluk Ayat 1 sampai 3 Dan ketiga ada Rizki Toriqul Fajar Dari Yogyakarta Yang membaca Surah Al-Baqarah Ayat 183 Sampai 184 Kita akan saksikan terlebih dahulu Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu�I wiema Rasulillah Oh barat Perkenalkan Nama saya Abdul Hakim Berasal dari Medan Saya Saya akan membacakan surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Baik, saya akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ما كفين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقول إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فرجع البصر هل ترى من فطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوّع خيرا فهو خير الله وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون. خَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Ya baik Alhamdulillah kita sudah melihat penampilan beberapa peserta di sesi pertama ini. Dan selanjutnya kita akan mempersilahkan Ustaz kita untuk memberikan koreksian dan juga penilaian. Baik Tafal Daul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraturan suara juga bagus. Pernafasan juga bagus. مَخَارِجُ الْحُرُّفْ juga bagus. Hanya ada beberapa pelafalan gunnah yang sepertinya tidak rata. Dan ini masih bisa dimaklumi. Seperti kata syadidam milladunhu Kelihatannya, kedengarannya, gunahnya pada syadidam milladunhu Tidak sama atau lebih ringkas atau lebih pendek Daripada saat saudara Abdul Hakim membaca Baksan syadidam Baksan syadidam Padahal disini adalah benar-benar harus kita berikan gunah Sedangkan yang tadi, baksan syadidam itu adalah ikhfa Tapi ikhfa hakiki itu selalu disertai gunah memang Pada kasus syadidam min Itu jelas-jelas disana adalah tanwin bertemu dengan mim Maka ini wajib gunah Namanya iduram bi gunah Hanya sudah betul gunahnya kurang saja Kurang lama sedikit Untuk gunahnya Kemudian ada Kemudian pada kata Baki'un nafsaka Fala'allaka baki'un nafsaka Pelafalan huruf ain pada kata baki'un Kurang kedengaran jelas dan tegas Hingga kedengarannya seperti Hamzah Jadi sehogiannya dibaca dengan jelas Fala'allaka baki'un nafsaka ala atharihim Demikian koreksi atau komentar untuk apa yang telah dibaca oleh saudara Abdul Hakim Semoga menjadi manfaat dan terus ditingkatkan kualitas bacaannya Dan semoga bisa mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin yang lainnya Barakallahu fikum Kemudian untuk peserta yang kedua Najwa di Aceh Yang membaca surat Al-Muluk 1 sampai 3 Baik koreksiannya Untuk saudari Najwa yang berasal dari Aceh Yang telah membaca surat Al-Muluk Dari ayat 1 sampai ayat 3 Kita sudah dengarkan tadi Pada pelafalan Syai'in qadir Syai'in qadir Itu gunnahnya kurang Gunnahnya kurang Selalu Ikhfa hakiki Itu dilafalkan berbarengan dengan adanya gunnah Ini yang pertama Wahuwa ala kulli syai'in qadir Nah, saudara Najwa kelihatannya kurang jeli Melafalkan gunnah pada syai'in qadir Kalau ikhfahnya sudah tepat Hanya dia perlu ada gunnahnya Nah, kemudian pada pelafalan huruf khah Pada kata khalqin Ya, atau khalaqa Ini juga kurang jelas Terdengar ha Terdengar seperti huruf ha dan o Alladhi khalaqal mauta Kedengarannya Alladhi khalaqal mauta Alladhi khalaqal mauta Ya, dan ini perlu banyak latihan tentunya Ya, perlu banyak latihan Lagi-lagi pada kata Minfutur Minfutur Itu juga kurang gunnahnya Ya Maka saya nasihatkan agar membaca tidak terburu-buru Ya Agar membaca tidak terburu-buru Pada kata Minfutur Itu kurang gunnahnya Alladhi khalaqal mauta walhayaat Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Wahu walazizul gafur Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Ma tarafi khalqir rahmani mintafawud Farji'il basara hal tara minfutur Jadi, perlu diperhatikan bagaimana kita Membaca atau mengucapkan Ikhfa Itu selalu ada gunnahnya Ya Umumnya Bacaan saudari Najwa sudah cukup baik Hanya perlu lebih banyak lagi latihan khususnya di hadapan guru Perlu banyak latihan di hadapan guru langsung Ya Barakallahu fikum Iya, Masya Allah Baik itulah penilaian untuk saudari Najwa Dan peserta ketiga Rizki Toriqul Fajar Yang berasal dari Yogyakarta Dan kita persilahkan Yang sudah membaca di Surah Al-Baqarah 183-184 Dan kepada Ustadz kami persilahkan Baik Tafalda Ustadz Baik Untuk saudara Rizki Toriqul Fajar Yang berasal dari Yogyakarta Telah membaca Surah Al-Baqarah Ayat 183 dan 184 Yang saya koreksi adalah Pada bacaan tersebut Standarnya Untuk tajwidnya sudah standar ya Untuk tajwidnya sudah standar Ya Hanya ada sedikit terdengar desis pada huruf Ta Saat membaca Ayyaman Ma'dudat Sebenarnya Huruf Ta itu tidak Memiliki Sofir Namanya Atau desisan Nah banyak kaum muslimin yang membaca Huruf Ta Maftuha Saat dia Bertanda Sukun Atau berhenti pada huruf Ta Maftuha Sering sekali menambahkan Sofir Atau desis Ayyaman Ma'dudat Seperti itu Nah Sebenarnya huruf Ta Tidak memiliki Sofir Untuk selebihnya Bacaannya sudah Baik Menurut saya Hanya Perlu diperhatikan Bila dibandingkan Antara kita membaca Antara duduk dengan Berdiri Maka saya lebih Menganjurkan Sebaiknya membaca Al-Quran Duduk Kecuali di dalam Solat Kita berdiri Kita membaca Al-Quran Sambil Sambil berdiri Tapi bila mana Tidak ada hajat Untuk berdiri Membaca Al-Quran Maka sebaiknya Duduk saja Karena Itu lebih Tenang untuk Diri kita Karena itu lebih Tenang untuk Diri kita Nah saudara Rizki Telah membaca Dalam keadaan Berdiri Bacaannya Bagus Suaranya juga Bagus Mungkin karena Beliau sambil Berdiri Dan mungkin Kondisi Tubuhnya Yang agak Lelah Saya perhatikan Sehingga Suaranya agak Bergetar Kelihatan Capek Kelihatan Lelah Saat Membaca Nah ini Perlu Banyak Latihan Dan saya Sarankan Sebelum Membaca Al-Quran Seogianya Kita Berada Dalam Kondisi Yang Tenang Terlebih Dahulu Jangan Terlalu Memaksakan Diri Mengeluarkan Suara Yang Di atas Kebutuhan Misalnya Atau Dalam Kondisi Berdiri Padahal Kita Bisa Duduk Misalnya Seperti Itu Ya Jadi Duduk Bagi Saya Itu Lebih Baik Dan Lebih Tenang Bagi Seseorang Yang Membaca Al-Quran Kecuali Jika Seseorang Solat Maka Dia harus Membaca Al-Quran Dalam Keadaan Berdiri Saat Berdiri Itulah Dia membaca Al-Quran Itu 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 saja Yang Saya Sampaikan Untuk Komentar Terhadap Saudara Rizki Torek Al-Fajar Yang Telah Membaca Surat Al-Baqarah Ayat 183 Sampai 184 Barakallahu Fikum Ya Baik Masya Allah Itulah Penilaian Dan Koreksian Terhadap Peserta Di Sesi Pertama Ini Baik Kita Lanjutkan Di Segmen Yang Kedua Dengan Peserta Lainnya Namun Kita Rehat Terlebih Dahulu Jangan Kemana Tetap Di Lomba Tartil Al-Quran Se-Indonesia Terlebih Terlebih Baik kembali di Lomba Tartil Al-Quran sahabat semua dan kita lanjutkan di segmen kedua ini Dengan tiga peserta lainnya yang pertama ada Filzah Nafizah dari Aceh Yang membaca Surah Al-Kahfi ayat 1-5 Kemudian ada Nashwah Inayah Nur Izzati dari Cirebon Yang membaca Surah Al-Baqarah 183, 184 dan Satria Habib Sinaga dari Perbaungan yang membaca Surah Al-Ahzab ayat 59 Baik sebelum kita mendengarkan koreksian dan penilaian kita akan mendengarkan penampilan mereka terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat 1. 2. 3. 4. 5. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah